Halo Aremania Aremanita salam satu jiwa silahkan subscribe untuk mendapatkan berita olahraga terbaru dari kami untuk mendukung kami agar terus berkembang. Silahkan subscribe channel kami sekarang. Tayang malam ini prediksi pemenang dan hasil skor akhir Arema FC vs Persebaya Surabaya Liga 1 2022. Kualitas Arema FC bakal dibuktikan pada hasil skor akhir melawan Persebaya Surabaya pada Liga 1 Pekan ke-11 Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022. Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya bakal dilangsungkan di Stadion Kanjuruhan, Malang mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Arema FC dan Persebaya Surabaya sama-sama punya misi bangkit dalam Laga Pekan ke-11 Liga 1 2022 kali ini. Meski Arema FC diisi oleh pemain bintang, namun posisi rival abadi Persebaya Surabaya itu belum bisa menyerobot top 5 kelasemen sementara. Sementara Persebaya Surabaya pun harus menang pada Laga kali ini. Hal itu lantaran, pada 6 Laga sebelumnya, Bajul Ijo mengalami kekalahan. Selain bangkit, Persebaya Surabaya ingin memutus rekor Arema FC yang tak pernah kalah di kandang selama 23 tahun. Siapa yang lebih unggul, Javier Roca memberi sentuhan 4-2-3-1 dalam permainan Arema FC sejak masuk menggantikan posisi Eduardo Almeida. Hasilnya, dari dua Laga yang sudah ia jalani bersama Arema FC, Singoedan mengalami satu kekalahan dan merasakan satu kemenangan. Satu hal paling mencolok dari Roca adalah mengembalikan ketajaman Dedik Setiawan sebagai penyerang berlabel Timnas Indonesia. Ia memilih untuk menyingkirkan sang striker asing, Abel Camara untuk memberi menit bermian kepada Dedik. Hasilnya pun instan, debut kepelatihannya membuat Dedik langsung memecahkan telurnya di Liga 1 musim ini selesai mencetak gol ke gawang Persib Bandung. Di lini tengah, peran Adam Alis sebagai playmaker begitu dimaksimalkan Roca untuk melayani Dedik. Roca paham betul Adam Alis memiliki visi bermain dan kreativitas di lini tengah guna menyuplai pemain depan Singoedan. Posisinya yang lebih banyak bergerak di sepertiga akhir disokong oleh dua gelandang pengangkut air, Jayus Haryono dan Renzi Yamaguchi. Di kubu Persebaya Surabaya, sistem Aji Santoso juga tak jauh dari skema 4-2-3-1. Yang jadi pembeda, Aji begitu memaksimalkan peran winger untuk membangun serangan. Dua nama yang paling elit, Supriyadi dan Ahmad Nufiandani berpotensi besar untuk tampil sejak menit awal melawan Singoedan. Kecepatan dua pemain tersebut dinanti untuk merusak fondasi pertahanan Arema FC yang bakal bermain dengan garis pertahanan tinggi. Di lini tengah, Alwi Selamat sebagai leader bakal berperan krusial guna mengatur tempo serangan Bajol Ijo. Prediksi susunan pemain, Arema FC 4-2-3-1. Adilson, Febrianto, Sergio, Kipu, Alfarisi, Jayus, Yamaguchi, Dendi, Adam, Irsyad, Dedik. Persebaya Surabaya 4-2-3-1. Ramadhani, Koko, Lauhin, Dendi, Alta, Alwi, Hidayat, Supriyadi, Yamamoto, Nufiandani, Junior. Head to Head Tanggal 23 Februari tahun 2022 Persebaya VS Arema 1-0. Tanggal 6 November tahun 2021 Arema VS Persebaya 2-2. Tanggal 12 Desember tahun 2019 Persebaya VS Arema 4-1. Tanggal 15 Agustus tahun 2019 Arema VS Persebaya 4-0. Tanggal 12 April tahun 2019 Arema VS Persebaya 2-0. Prediksi skor Arema FC VS Persebaya Surabaya 1-2. Kemenangan Persebaya Surabaya tapi bola itu bundar predikei bukan patokan bisa saja Arema FC selaku tuan rumah menang.